Beberapa orang warga desa di Kecamatan Besuk, Kabupaten Probolinggo menolak SDN di desanya dijadikan tempat karantina orang dalam pantauan atau ODP. Warga menolak SDN dijadikan tempat karantina karena khawatir akan menular pada putra-putri yang sekolah di sana. Aksi penolakan gedung sekolah dasar negeri itu dilakukan oleh puluhan warga Desa Sindetlami, Kecamatan Besuk, Kabupaten Probolinggo, Rabu Siang. Warga menolak SDN Sindetlami dijadikan tempat karantina karena sebelumnya tidak adanya pemberitahuan dari pihak terkait. Beruntung, aksi penolakan tersebut tidak berlangsung lama karena PORKOPIMKAS segera turun dan memberi pencerahan. Setelah mendapat penjelasan, akhirnya warga mengerti dan bersedia tempat tersebut dijadikan karantina. Mengenai informasi ada penolakan, benar memang kemarin sempat ada penolakan. Tetapi setelah unsur para desa, polsek, babinsa, dan ramir itu turun ke lapangan, langsung mendatangi warga yang menolak, warga saat sekarang ini sudah mau menerima. Demikian. Sebelumnya petugas sudah berkoordinasi melakukan sosialisasi terkait tempat karantina tersebut. Himbauan sudah seringkali disampaikan ke masyarakat, namun karena kurang pengetahuan warga tentang COVID-19 seperti apa dan bagaimana cara menanggulanginya, terjadilah penolakan itu. Atas kesikapan dari aparat unsur kepolisian, koramil, kejamatan, dan pihak terkait setempat, aksi penolakan tersebut reda dan akhirnya selesai dengan damai. Dari Probolinggo, Jawa Timur, M. Yusuf, laporkan.